Halo Bro Rensis Sobat Fasoto, ketemu lagi dengan gue Bro Ari di channel youtube nya Fasoto. Halo, untuk pertama-tama gue selalu ngingetin lo semua untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen kalau lo punya komentar yang bagus-bagus terutama. Dan jangan lupa untuk dibunyikan lonceng notifikasi supaya selalu terupdate dengan video-video terbaru dari kita. Nah, sekarang guys gue mau ngajak lo semua untuk ngeliat detail dan driving experience bersama gue untuk ngetes si Mercy AMG A45 ini tahun 2014. Kalau lo penasaran, ayo sekarang ikut gue. Terima kasih telah menonton! Halo guys, sekarang kita coba untuk test drive dan driving experience dengan Mercy AMG A45 tahun 2014 ini. Untuk ukuran tahun 2014 ini kilometer masih terbilang low banget guys, baru 24.000 kilo. Nah, jadi setelah memakai 7 tahun, kilometer baru 24.000, jadi praktis setahun itu nggak sampai 4.000 kilo. Jadi very low, kilo-tun-kilometer. Nah, untuk eksterior A45 ini, dia sudah memakai body kit AMG dan velg AMG original. Nah, walaupun masuk di jajaran entry levelnya Mercy, tapi tetap aja ini adalah A45. Jadi A45 ini salah satu yang menandakan kalau mesinnya ini bukan keluaran dari Mercedes-Benz murni, tapi ini adalah keluaran dari AMG. Jadi dia mesinnya 2000 cc, turbo, tapi dengan spek khusus, speknya AMG. Jadi sudah pasti tarikan juga jauh lebih enak dibanding yang Mercedes biasa. Nah, spesialnya juga adalah mobil ini all-wheel drive. Jadi semua rodanya itu bergerak, jadi tidak seperti E-Class yang lain, dia memang all-wheel drive. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit sisi interior. Untuk jok juga sudah memakai yang kualitas tinggi, setir dikombinasi dengan sweat. Nah, untuk A45 ini bisa dibilang dia termasuk edisi yang red seatbelt. Jadi, seatbeltnya merah, dengan garis-garis merah di sekujur interiornya, double stitchingnya juga merah. Nah, bisa kita lihat semuanya. Sampai ke list-list AC, ini semua merah. Plus kombinasi serat karbon yang ada di dashboard. Jadi, emang tampilannya sporty banget guys. Di luar spek-spek standar Mercedes-Benz yang lain, seperti memory seat. Ada 1, 2, 3 memory. Jadi, kalau misalnya ada perubahan di jok, bisa tinggalin sesuaiin one touch button untuk kembali ke posisi awal. Transmisi juga triptoniknya enak banget. Ada 3 settingan di sini. Comfort, manual untuk triptroniknya yang bisa dipergunakan dengan pedal shift, dan juga sport. Pada saat nanti kita perubah di transmisi ini, yang berubah bukan hanya settingan transmisi, tapi semua settingan sampai kaki-kaki berubah. Jadi, misalnya dari comfort, kita berubah ke sport. Nanti kita akan tes. Jadi, yang berubah bukan cuma transmisinya, tapi sampai kaki-kaki, tarikan semuanya berubah. Nanti bisa didengarkan dari suara mesinnya, suara rawungan kenal portnya. Oke, kita tes sedikit ya guys. Sayang jalanannya agak padat, gak terlalu kosong, tapi gue udah bisa ngasih gambaran sedikit tentang tarikan rawungan dan keliaran ini mobil, yang bisa lo rasain lebih dari A, seri A yang lain. Jadi, ini emang untuk jiwa-jiwa berani aja yang berani ngegas guys. kaki lo, kalau misalnya kaki lo gak sekolah, aduh, ini emang larinya gila. Lo boleh tes sendiri kalau misalnya lo gak percaya sama gue. Kita tes sekali lagi. Suka banget gue sama ledakan kenal portnya tuh. Sangar. Gue rasa itu aja. Jadi, kalau misalnya lo penasaran, mau buktiin omongan gue, bisa dateng ke showroom, lo tes drive sendiri mobilnya, cuma jangan terlalu galek kalau belum lo beli. Nanti kalau udah lo beli, boleh lo galak-galak ngegasnya. Oke, sampai ketemu di showroom. Thank you guys. Mercedes A kelas ini adalah generasi ketiga yang diproduksi di antara tahun 2013-2018. Pada generasi ketiga ini, hilang sudah sebuah sedan hatchback yang groovy, digantikan dengan sebuah mobil keluarga crossover kecil all-wheel drive yang gagah dan kekar. A45 AMG adalah mobil produksi 2000 cc 4 silinder biturbo yang paling bertenaga di dunia. Dengan tenaga 350 HP, mesin Mercedes modifikasi khusus AMG ini mengalahkan mesin Porsche 911 GT2 RS. Pada mobil ini, Mercedes sudah menggunakan transmisi otomatis drive 4 Matic kopling ganda 7 kecepatan AMG Speed Shift MCT. AMG 45 juga dilengkapi dengan AMG Drive Unit yang memungkinkan pengemudi memilih berbagai pilihan mode driving yang tepat sesuai dengan keadaan. Mode normal untuk perpindahan gigi yang halus dan tidak terasa, sedangkan mode Sport atau Sport Plus memberikan perpindahan gigi yang cepat. Dari segi handling, Mercedes A45 AMG ini sudah dilengkapi dengan program 3-stage ESP dengan ESP Curved Dynamic Assist dan mode ESP Sport Handling. Juga suspensi Sport AMG yang dikembangkan secara independen untuk sumber roda depan dan belakang. A45 AMG juga memiliki sunroof panoramik, interior yang sporty dan original AMG, electric seat dengan memori, seatbelt berwarna merah, 6-set SRS airbag, monitor information display, spion dengan lampu sein elektris dan retractable, velg AMG original untuk A45. merasakan sensasi Tia Datara mengemudi salah satu mobil produksi tercepat di dunia. Oke, bro Renzo, sampai tersebut fast auto. Tadi kita sudah driving experience bersama Mercy AMG A45 ini. Jangan lupa untuk datang ke showroom dan dilihat mobilnya, terus subscribe, like, share, dan komen channel YouTube kita supaya lo semua selalu terupdate dengan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di showroom. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!